Intro Oke ya Jadi di video kita kali ini Ya sesuai janji gue kemarin Kita akan ngeliat satu karakter lagi ya Yaitu adalah Itachi Susano Pak ya gila Udah lepas ratus Shiny juga Anjay Gue gak sama Gue gak sama ya Jadi dia tuh Lebih ke black flame sih Sebenernya bukan fire sih Karena dia punya mangykyo ini ya Kalian bisa baca eternal flame Burning duration is double Jadi gila pak Ngebakarnya tuh lama anjir Ngebakar lama dan sakit temen-temen ya Karena disini ada 3,75 fire damage Jadi lumayan banget ya Makanya sekarang kita akan coba Gue gak tau apakah dia bisa menggantikan Genos Karena setau gue Genos juga fire Dan Genos sakit banget gitu kan Tapi Genos ini kan dia Physical ya Sedangkan si Si Itachi itu dia tuh magic Temen-temen ya Ya sekarang gue akan coba Si Itachi ini Kita cobanya di turnamen Temen-temen ya Kita coba di turnamen Di turnamen kali ini Kayaknya gak Gak segampang Yang kemarin ya Yang kemarin ya Kemarin kan bisa damage Sampai 700 800 Sekarang cuma 600an doang Gue aja bahkan Ranking ke 27 loh What? 90% gue hampir pak Eh hampir 90% Oke Hmm aneh juga sih Tapi yaudahlah Kita coba di Kita coba di turnamen Gue akan setup-setup dulu Unitnya temen-temen ya A few moments later Nih by the way Kenapa disebelah gue Ada orang botak Pake kolor doang Anjir Apaan sih Ngapain anjir Anjir Dan dia halobang-halobang Ini apaan Busetah Gue jadi kayak Perkumpulan Orang-orang aneh Ngapain sih Ada yang Ada yang Combang-camping bajunya Ada yang bugil Botak Pake kolor doang Anjir What the Yaudahlah ya By the way Disini Kaliannya tuh Itachi gue Matanya Banggi Kyobaya Ngerti banget Ya untuk Untuk Itachi sendiri Evolve-nya Masih terbilang Cukup gampang lah Temen-temen ya Yang penting kalian tinggal Nge-rate doang Terus dapetin Tomoe-Tomoe ini nih ya Sampai kalian bisa Ngebeli yang namanya Yata Mirror Disini nih ya Yata Mirror Kalian tinggal ngomong aja Nah ini Yata Mirror Nih gampang sih Ya mirip-mirip Kayak si Shui kemarin lah Temen-temen ya Jadi gak terlalu susah juga lah Ya temen-temen ya So Yaudah Kita langsung aja cuy Kita langsung Turnamen aja Yuk let's go Alright Wow Oke Gue lupa tempatnya di Kersakademi ya Gue lupa disini ada Ada fly unit gak ya Gue gak mau fly unit lagi Anjir Tapi ya Yaudah lah Oke Say it gue gak ada sih Oke Disini gue pakenya Nami ya Bukan pake Speedwagon Karena ya ini Turnamen Dia kan kayak macem-macem Infinite Jadi dia akan lebih Worth it kalo pake Nami Iya gue akan farming dulu Sebentar Baru abis itu kita akan Pakein Itachi Temen-temen ya Oke Jadi kita akan langsung aja Pake disini temen-temen Gue pake Itachi ya Bentar by the way Gue lupa Nyalain Efeknya pak ya Kill efek Sama ini quality GFXnya Yo ampun Bagusin dong Kita akan coba temen-temen Itachi Temen-temennya agak Agak gak keliatan Yaudah gak apa-apa lah ya Ya ini dia Itachi Temen-temen ya Dia damage awalnya Langsung hampir 3000 pak Ini gue by the way Superior ya Superior 1 sih Tapi sih gak begitu Ngaruh juga sih Kalo superior 1 sih Harusnya temen-temen ya Tapi Gila sih Damagenya awal-awal Udah lumayan bagus SPA nya emang sih Cuman 6 Tapi range nya bagus Dan dia udah ngeburn Pak dari awal pak ya Dan ngeburnnya tuh lama Lihat tuh yang 179 Nah itu burn ya temen-temen Kalian misalnya tuh Ngeburn terus-terusan pak Gila gak sih Ngeburnnya gokil gak sih pak Ini Bentar gue naikin dulu Garni juga ya anjir Garni juga gak sih Garni juga gitu Gue bikin kolapsing Star Cannon dulu deh Oke Kita akan naikin aja nih Si Itachi ya temen-temen ya Upgrade yang ke pertama Hasil 5 ribuan pak Damagenya ya Dan range nya jadi 25 Harganya 2200 Oke Lanjut pak Upgrade kedua Kalian bisa lihat Damagenya 11000 Dan dia speed nya jadi 6,5 Bagus banget Gue suka banget Dan range nya jadi 26,7 Oke 3500 Masih murah ya Bisa dibilang Upgrade nya nih Cukup murah sih Gak terlalu mahal-mahal banget Ya gak sih Bisa nih Meribat anjir Meribat anjir Ngeribat Kok ngeribat gitu Apaan nih temen-temen Anjir Apaan nih anjir Tapi cuma 1 juta gitu kan Untung ada boron gitu disini Oke lah Kita lanjutin lagi cuy Untuk dia temen-temen Gue bikin Gue kasih Todoroki dulu deh Gue kasih Todoroki Eh gue kasih Itachi lagi nih Update yang ketiga Harganya 4000 doang Temen-temen Dan kalian bisa lihat Damagenya jadi 15000 Burn Temen-temen Lihat sekali lagi Ini burnnya berapa nih sekarang nih Kita lihat burnnya sekarang berapa tuh ya Sekitar 1000 Ya sekitar 1000 lah ya Kalau kalian lihat bahasan tuh Ya burnnya sekitar 1000 temen-temen Dan itu lama banget sih Ini gue bikin ke Gue bikin kelas aja deh Biar kita bisa kelihatan gitu Burnnya berapa lama gitu kan Kita bikin kelas aja nih Kita lihat nih ya Tuh dia ke burn tuh Seribuan temen-temen Demeknya ya Oke update yang keempat Susano Gila udah Susano Beda banget ya Waktu sebelum evoke Dia cuma amaterasu doang Cuma sekarang udah jadi Update keempatnya Susano Dan demikin 21000 Anjir 4500 Dan langsung Susano Pak Nyerangnya 3 kali anjir Gokil Nyerangnya 3 kali pak Dan dia nge-burn pak ya Kita lihat Kita lihat Tuh nge-burnnya 2000 2000 2000 Terus-terusan pak ya Gila lama banget pak Karena dia udah pake Manggekyo ya Si relik Manggekyo itu Penting banget anjir Biar memperlama Dan mempersakit pak ya Update kelima Lanjut aja pak Upgrade kelima Harga 5000 Dan demikin 26000 Temen-temen ya Alright Let's go lah ya Masih agak murah 5000 doang loh Updatenya loh anjir Masih terbilang Cukup murah lah Oke update ke-6 ya Update yang ke-6 Sekarang demikinnya Jadi 28000 Dan dia harga 27000 SP sama 6,9 Oke Dan range-nya Jadi 34,2 By the way Tadi dari circle AOE Sekarang udah jadi Kaun AOE ya Pas dia berubah jadi Susana Berubah jadi Kaun AOE kayak gitu Damn keren banget sih Oke artinya 7000 doang pak ya Damn Gila Range-nya sih udah bagus banget sih Range-nya gue suka banget pak Range-nya itu 34 loh Gokil Gokil Oke update ke-7 Sekarang ceiling strike Dan demikinnya jadi 38000 Gokil gak 38000 Sekiranya sama Range-nya jadi 37 Artinya 10.000 doang pak Murah anjir ini Itachi su-4 Murah sih Dibandingkan kayak boros Segala macem Boros kan sampai 20.000 Gitu update terakhir Dengan kayak gini nih Tuh gue update boros Sampai mentok tuh ya Ini susah 4 juta anjir Gue perlu boros lagi pak Cukup lo boros lagi pak Dah 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 Oke Sekarang Itachi lagi Kita langsung aja Update ke-8 Harganya 15.000 Dan damage-nya jadi 52.000 Anjir jauh banget pak Dari 38 Jadi 52.000 Temen-temen ya Gokil Gokil Dan range-nya jadi 39 Harganya 15.000 Oke Ini yang terakhir kayaknya sih Yang terakhir Kayaknya yang terakhir deh Ya update ke-9 Kayaknya terakhir ya Gila tuh Nge-burnnya 5.000 pak Gokil gak sih Nge-burnnya doang Nge-burn doang 5.000 loh guys Dan itu terus-terusan loh Lama loh itu Gila CRG 17.000 Update terakhir ya Jadi 61.000 Speednya jadi 6.5 Range-nya jadi 40 Oke Masih ada update terakhir Alright Oke nih Boros Nah lo gue update boros lagi tuh Gila ngeri banget bang Ngeri banget gitu kan Nih gue kasih Gue kasih Dia deh tuh Push Enhancement Oke Itachi Itachi kita langsung aja Update yang terakhir Kalian bisa liat temen-temen ya Gila Damage-nya jadi 79.000 SPA-nya sama Tetap 6.5 Yang artinya Ini speed terakhir dia sih 6.5 Yang artinya gak terlalu buruk juga sih temen-temen ya Dan abis itu Range-nya tambah jadi 42 Pak Harga 20.000 doang pak ya Damn Gila Gila Damage akhirnya 79.000 Dan burn Sekali nge-burn 8.000 Kayaknya 6.000 sekali nge-burn ya Eh bentar bentar Sekali nge-burn berapa deh Perasaan gue Sekali nge-burn berapa tuh 8.000 ya Iya gak sih tuh 8.000 Anjir pak Nge-burnnya 8.000 Dan lama banget gitu kan Kalau biasa Beren biasa itu Kalau gak salah 3 kali ya Berarti ini 6 kali ya Iya gak sih Berarti ini gak beren 6 kali pak 6 kali Gila DPS-nya gede banget Itachi pak Gila DPS-nya DPS-nya ngeri sih DPS-nya ngeri sih temen-temen ya Gokil Cuman tetap si Boros Masih lebih gegil sih Tapi ya jelas lah ya Boros kan Boros kan ini Apa sih secret gitu kan Ini kan cuman Mythic biasa gitu loh Gila pak Berne Itu 8.000 Guys liat Ini gila sih Ini worth it banget Temen-temen ya Kayaknya itu dia Temen-temen untuk video kita kali ini Si Itachi Sangat worth it sih Gue sangat rekomen banget sih Ini juga belum Belum kasih Belum kasih WNB loh Karena dia kan magic ya Bisa dikasih WNB pak Damagenya jadi berapa pak Ngeburnnya pak 11.000 kok itu 14.000 pak Anjir ngeburnnya Gila kalau dikasih WNB 14.000 Ngeburnnya 14.000 Lihat tuh Kalau gak dipakein Itu cuma 8.000 ya Tapi kalau dipakein dia Gitu kan Jadi ngeburnnya itu Gila pak 14.000 Lu ngeburn Bayangin guys Lihat ya 14.000 14.000 14.000 Cuman apa nih Buset Dragonnya 120.000 Gak ngotak ya Ini kalah karena emang Gue showcase temen-temen Makanya cuma dapet segini ya Damn Ini worth it banget sih Itachi sangat worth it sih Temen-temen Sangat worth it menurut gue sih Gokil sih Itachi ini sih Tapi ya itu dia untuk video kita kali ini Untuk evolve Itachi gak begitu susah juga Dia cuma butuh Yata Mirror Yang kalian bisa dapetin dari Red juga Kayak gitu juga lah ya Mirip-mirip kayak Si Shishui kemarin lah ya Cuman ini lebih worth it sih Dapetan Shishui sih Iya sih Walaupun damage Shishui lebih gede gitu Sampai 120.000 Tapi ini Burn pak Burnnya 14.000 Per detik Bayangin pak Gila 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 Itu DPSnya gede banget sih Dan range nya juga bagus banget Gue suka Pem 42 temen-temen ya SP nya juga 6.5 Not bad ya Not bad Masih lumayan bagus lah ya Temen-temen ya So ya Thank you Buat kalian semua yang menonton Dari sumber akhir Like juga yang gak suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe aja jika kalian mau Gak usah di subscribe Kita kelemangan temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Coo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax